Sekitar pukul 3 dini hari, sesosok laki-laki mengenakan kaos berwarna biru ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Anwar Ait, Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Mayat tersebut berinisial F.Y. berusia 40 tahun, warga Jalan Anwar Ait, Kelurahan Parit, yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Marsidi Judono, Kabupaten Belitung, untuk dilakukan pemeriksaan luar. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Marsidi Judono, Kabupaten Belitung, Gunawan Nataku Rahman, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar, ada bekas tusukan sebanyak 3 lubang dan telinga terpotong. Pemeriksaan luar jenazah laki-lakinya tinggi badan 180 cm, dari pemeriksaan luar yang kami temukan, ditemukan 3 luka tusuk di bagian dada depan, di bagian dada depan, bagian sebelah kiri. Seperti kiri, 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 ya benar, 3 luka tusuk. Dari 3 luka tusuk ini, satu yang paling besar, panjang lukanya saat dilebarkan itu 3 cm, ke dalamannya. Sebenarnya tidak bisa ditentukan sih, tapi dari yang kami masukkan tadi sekitar 7 cm, 8 cm ya, masuk ke dalam. Selain itu ada luka lainnya? Tidak ditemukan luka lainnya, di bagian kiri, sedikit terpotong. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan luar rumah sakit umum Arsidi Judono, Kabupaten Belitung, laki-laki tersebut diperkirakan tewas kurang lebih dari 4 jam. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI.